Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel youtube Kanda Data Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah topik yang saya kira sangat penting buat teman-teman semua Dan ini juga sering menjadikan pertanyaan bagi subscriber Kanda Data di kolom komentar Apa itu? Itu bagaimana cara analisis data skala interval dan skala rasio Ini akan kita bahas pada kesempatan ini Namun sebelum itu saya informasikan kepada sobat semuanya Untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru silahkan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya Sebelumnya bagi teman-teman mungkin sudah pernah melihat video saya sebelumnya Yaitu memahami perbedaan skala data pengukuran ya Itu ada 4 yaitu nominal kemudian ordinal skala interval dan skala rasio Kalau nominal dan ordinal itu adalah untuk yang pilihan uji statistik non-parametrik Kalau skala data interval dan skala data rasio itu adalah yang menggunakan parametrik Apa sih perbedaannya? Jadi kalau dalam skala interval dan skala rasio itu Kalau di skala interval itu artinya ada interval ya jarak Jadi belum ada titik nol absolut ya Dan juga bisa di Kalau di skala rasio itu sudah ada titik nol absolut dan bisa dilakukan pembagian Kalau di interval itu contohnya kita melihat suhu ya Suhu itu kan ada batasnya Kemudian nilai, nilai sekolah itu 0 sampai 100 Suhu misalkan 0 sampai 100 derajat celcius ya itu masuk skala interval Kemudian kalau untuk skala rasio itu ya itu sangat banyak sekali ya Misalkan kita punya data produksi Kemudian punya data pendapatan Kemudian data biaya Kemudian data bobot Bobot badan Kemudian data-data hasil-hasil pengukuran ya Yang memiliki nol absolut itu masuk dalam skala rasio Kemudian bagaimana cara analisisnya? Jadi secara prinsip Untuk skala data interval dan skala rasio juga hampir sama Seperti pada video sebelumnya yang untuk analisis data skala nominal dan ordinal Jadi untuk hubungan asosiatif kita ada tiga Yang pertama adalah uji hubungan Kemudian uji pengaruh Dan yang terakhir adalah uji perbedaan Atau uji beda Yang pertama uji hubungan Jadi ketika kita menggunakan sebuah penelitian Variable dalam penelitian yang diukur dalam skala interval atau rasio Bagaimana cara kita melakukan uji korelasinya Jadi untuk uji korelasi kita bisa menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment Karena di sini kita menggunakan korelasi partial atau partial correlation Karena di situ juga nanti akan ada uji korelasi ganda Jadi kalau uji korelasi Pearson itu ya artinya kita ada asumsi ya Bahwa asumsi bahkan data terdistribusi normal ya Karena itu adalah asumsi yang di statistik parametrik Jadi teman-teman kalau menggunakan skala data interval atau rasio bisa menggunakan uji korelasi Pearson untuk korelasi partialnya Kalau skala datanya tidak atau bukan interval dan rasio misalkan menggunakan skala nominal atau skala ordinal Itu ada uji yang cocok yaitu uji non parametrik Itu ada di video saya sebelumnya silahkan ditonton Kemudian ini adalah uji pengaruh Ini adalah yang sangat fenomenal dan banyak sekali digunakan oleh para peneliti Yaitu regresi linear metode ordinary least square Jadi sebetulnya Di dalam statistik itu sebenarnya tidak hanya OLS Ada 2SLS Ada 3SLS Kemudian ada maximum likelihood dan macam-macam Namun ini adalah paling sering digunakan Yaitu regresi linear metode ordinary least square Atau kuadrat terkecil Jadi tujuannya adalah ingin mengetahui bagaimana pengaruh Variable bebas terhadap variable terikat Nah disini ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi Dan bahagianya kalau teman-teman menggunakan pengukuran skala data interval atau rasio umumnya Ini akan memenuhi uji asumsi yang ada Ya meskipun tidak semua ya Karena ada hal-hal yang lain Misalkan ada data outlier dan sebagainya Namun kalau kita menggunakan skala interval dan rasio Artinya kita sudah tepat kalau kita akan menggunakan regresi linear metode OLS Tentunya ada asumsi-asumsi yang diperseratkan Misalkan uji normalitas residual Kemudian non-heteroskedasticitas Kemudian multi-kolinearitas Kalau lebih dari dua variable bebas Kemudian linearitas dan juga ada Uji auto-korelasi Kalau kita menggunakan data time series Kalau kita data cross-section Kita tidak perlu melakukan uji auto-korelasi Kemudian disitu untuk uji pengaruh juga ada yang namanya uji regresi Fungsi korelas juga bisa menggunakan regresi linear Yang metode OLS ini ya Tapi syaratnya harus kita transformasikan dalam bentuk logaritma Ya itu salah satu contohnya Jadi sebenarnya ada banyak yang lain Tapi ini saya sampaikan yang paling sering digunakan Karena ingin menjawab tujuannya itu uji pengaruh ya Kalau kita memiliki data interval dan rasio Yang terakhir adalah kita menggunakan uji perbedaan Atau uji beda atau uji komparasi Yang pertama kita bisa menggunakan uji T Untuk yang sampel berpasangan atau pirated test Dan uji T untuk sampel yang saling bebas atau independent Jadi di uji beda ini ya Kita kalau menggunakan salah interval atau rasio Ini akan sangat membantu Karena salah satu asumsi yang dipersyaratkan adalah Data terdistribusi normal Jadi untuk pirated test dan independent test ini Keduanya itu mencatatkan normalitas data Selanjutnya Untuk uji ini adalah dilakukan untuk dua kelompok sampel Jadi tidak bisa untuk yang lebih dari dua kelompok sampel Misalkan untuk pirated test Misalkan produksi padi petani sebelum dan setelah pelatihan Kalau independent misalkan produksi padi kelompok tani makmur Dengan kelompok tani mandiri Jadi saling bebas ya tidak berpasangan Jadi kalau pirated test itu Sample yang sama kita uji ya Jadi kontrol atau sebelum eksperimen kita uji Kemudian setelah eksperimen kita uji dengan namanya post test Jadi pre-test dan post test Jadi kalau independent itu tidak ada pre-test dan post test Karena langsung bisa langsung Jadi perbedaannya di situ Kemudian yang selanjutnya adalah Kalau lebih dari tiga Kita bisa menggunakan one way ANOVA Atau kalau misalkan Lebih dari dua faktor Atau dua faktor kita bisa menggunakan yang dua jalur Atau two way ANOVA Jadi ini adalah gambaran-gambaran Kalau kita menggunakan analisis data skala interval dan ratio Jadi kita bisa menggunakan uji asosiatif bisa uji hubungan Uji pengaruh atau uji beda Kita sesuaikan dengan tujuan penelitian Jadi jangan khawatir karena ini adalah data yang powerful ya Kita bisa mengeksplorasi lebih banyak untuk yang parametrik Dibandingkan dengan yang non parametrik Jadi selain ini kita bisa pengembangannya sangat banyak ya Baik demikian informasi yang dapat saya sampaikan Semoga memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan baru Bagi sobat karena data dimanapun Anda berada Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share Sampai jumpa di video edukasi berikutnya Salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh